Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman media, Alhamdulillah Terima kasih sudah meluangkan waktunya Untuk hadir hari ini Ketemu sama saya Dan tim kuasa wakum saya dari Maisel Law Otis, terima kasih Sudah mewakili Saya sama dokter Peter Karena Saya Notabene sebagai seniman Dokter Peter juga dokter Dan juga beliau cukup sibuk Cenggara hari ini Tetap kami berdua tidak Tidak punya pandangan Secara hukum Oleh sebab itu kami Berdua menunjuk Mempercayakan permasalahan Ini ditangani oleh Maestro Oleh Malina Yang teman saya Sesama pasien Sesama pasien juga Jadi waktu itu memang sudah lama Kayaknya sudah sekitar Dari tahun lalu ya Ada teman-teman Yang suka DM ke saya Nge-share link-link itu Tapi saya diemin Saya diemin Karena saya berpikir Aduh 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 diamin aja lah Toh juga pasti Gak ada orang yang percaya gitu Karena kan saya sering Memposting Progres saya setelah bariatri Jadi orang-orang semua harusnya tahu Bahwa saya kurus karena bariatri gitu Tapi lama-lama ternyata Ada banyak yang Banyak yang mendesak Ada beberapa Beberapa postingan yang Terakhir Pakai video ya dengan Dengan Apa namanya Dengan menggunakan teknologi AI Tapi mungkin AI-nya AI yang pakai aplikasi kali ya Memang jelek Gak sempurna Kelihatan banget bohong Nah itu Malah Jadi Mendesak saya Supaya Ini kayaknya gak bisa diemin Sekarangnya udah Keterlaluan Terus Saya juga berpikir Kalau misalnya ini Banyak masyarakat yang terkecoh Dengan iklan tersebut Terus Membeli produk tersebut Kalau misalnya gak Kenapa-napa Masih gak papa Tapi kalau misalnya Kenapa-napa Terus Amit-amit jembang bayi Sampai menghilangkan nyawa orang Saya dan dokter Peter Pastinya juga akan jadi Feel guilty juga Jadi akhirnya Ya memang ini gak bisa didiemin Saya juga diskusi sama Ina Terus di grup bariatrik Juga mendesak Udah teh mendingan ini aja Udah akhirnya kita sepakat untuk Membuat Semasi terbuka Semasi terbuka itu artinya Kita Bukan mau ngajak ribut Kita bukan mau Menyelesaikan masalah ini Dengan gimana gitu Tapi Memberi peluang Atau masih memberikan jalan Dan kesempatan Dan kesempatan kepada oknum-oknum tersebut Untuk Sadar juga Terus Ya mengakhiri lah Mengakhiri cara-caranya seperti itu Nah Alhamdulillah setelah Somasi itu Somasi terbuka itu dilakukan Sudah Sudah terjadi Permohonan maaf Dari beberapa pihak Yang tidak minta maaf Tapi sudah men-take down iklannya Alhamdulillah Tapi saya tetap Meminta bantuan kepada Teman-teman media Karena ini kan Kalau sudah menyangkut dengan Apa namanya Hal-hal atau obat-obatan yang Sangkutannya dengan nyawa orang Ini tanggung jawab Kita semua ya Bukan cuma tim medis Tapi kita semua sebagai sesama manusia Sebaiknya memperhatikan itu Jadi Saya minta Teman-teman media Yang matanya lebih Lebih luas gitu ya Tetap melihat link-link tersebut Kalau sudah tidak memakai Badan saya Kalau masih memakai Badan pabrik figur lain Tolong dikasih tahu Ke 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 pabrik figur yang bersangkutan Karena ini Mungkin Udah gak pakai saya Tapi pakai Artis lain yang Yang juga kurusan Yang tadi jadi gemuk jadi kurusan Yang padahal juga gak pakai Produk itu Gitu Jadi sekali lagi Saya berterima kasih Kepada tim maestro Sama teman-teman media Sama semua masyarakat juga Yang aware Terhadap permasalahan ini Mudah-mudahan Tidak terjadi Di kemudian hari Kita sama-sama Mencari nafkah Mencari leceki Dengan jalan yang baik Terima kasih Terima kasih Sebetulnya Sebetulnya Ini dari Bu Meli Sangat bijak Dengan dokter Ian Dengan kemudian Mengedepankan upaya-upaya Yang Membuka ruang Agar dia minta maaf Ya Sebetulnya kalau Mau melanjutkan ke proses hukum Ya sangat beralasan sekali Cuma memang Disini kalau kita bicara teori Tentang Apa namanya Eh Apa namanya Tentang Pelanggaran Ya ya Itu jelas dilakukan Karena dia mendompleng Atau memanfaatkan Figur seseorang Untuk kepentingan Keuntungannya Ya kan Dengan cara yang tidak jujur Tentu hal ini Misalkan diatur dalam Undang-undang hak kita ya Jelas itu yang namanya Penggunaan foto Video dan segala Tanpa izin Itu bisa dipindah Dan bahkan bisa Ditutup dendah Yang demikian besar Tapi itu tidak dilakukan Cuma Tetap kami dari tim kuasa hukum Akan selantiasa Memonitor Kita akan Memastikan bahwa mereka ini Tidak mengulangi Perbuatannya lagi Kalau sampai Ketahuan Mengulangi perbuatannya lagi Kita tidak akan segan-segan Melakukan upaya hukum Dengan sarana yang sudah disediakan Demikian Tanpa dari kami Terima kasih 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 67 akun ya, 67 akun cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama orangnya itu aja gitu kalau kita sih mikirnya gitu cuma ketika so masih terbuka ini kami buat dia udah nggak ada, udah kita cek maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada nggak tahu nih nanti kita di space plan kalau muncul lagi yaudahlah ya terpaksa cyber kita minta tolong teman-teman di cyber buat menteri karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa kalau ada pembiaran ada korban jiwa kan itu udah sangat patah mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterangkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya jadi artinya kalau tembel ini mau melakukan tuntutan bisa saja tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya kalau orientasinya hanya menuntut sangat mudah saya kebetulan di apa di praktisi hukum jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekai intelektual ya kita bisa sudah sudah bisa menjalankan itu karena tidak hanya kerugian material imaterial imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intingibel kerugiannya tidak terlihat secara material tapi bisa dimintakan ganti secara material kayak karya intelektual kayak merek atau patent kan ide nah ini dalam rangka foto foto public figure di dompleng tanpa izin disini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum sehingga bisa digugat secara perdata dan ditutup secara pidana begitu ada beberapa yang DM sih karena kan saya nggak buka nomor ya itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih ini cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu buang-buang waktu aja ya dia udah ngaku salah udah minta maaf ya udah perempuan sih somasi terbuka itu dilayangkan di neksosnya Mbak Amet selasa selasa minggu lalu tanggal berapa tuh selasa minggu lalu selasa minggu lalu ini udah lewat dari tujuh hari sebenernya cuma kesibukan teh meli jadi akhirnya kita baru bisa sehari-hari ini artinya press con hari ini adalah untuk menegaskan kembali ya untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah jangan diulangi ya teh meli dengan logo juga sudah memaafkan tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya artinya setelah press con ini selesai kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi itu prosesnya udah beda gitu ya prosesnya udah beda tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya ketika tahu teh melinya udah tahu gitu ya dia menggunakan pabrik figur atau artis lain kami minta ke rekan-rekan media kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi tolong diinfo ke pabrik figur artis yang bersangkutan itu dikolong dikasih tahu karena penggiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain kalau kontrak kerja aku cuma bina kontrak kerja itu nyanyi aja sih gak ada kontrak kerja apa-apa ya aku juga jadi brand ambasador apa-apa gitu malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya gitu udah daripada dicatut namanya kita bikin aja jadi kepentingan bikin sendiri enggak terganggu gitu cuman kasihan temen-temen aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah harganya mahal gitu jadi ya memang ini harus kita lakukan alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung whatsapp ke aku gue udah beli ini email gitu terus aku bilang ini bukan bukan gue jadi mereka belum sempet minum sih itu range harganya berapa cintai kalau dari temen-temen info ini kenapa? range harganya sendiri yang mereka beli itu kayaknya sekitar 400 ribuan ya 400 ribuan batang terhadi juga kartika pangan bian juga di IG nya 2% juga tapi tau gak sih? setelah ceritanya kalau kartika pangan bian nah aku gak tau baru tau dari kamu di IG nya ada sih oh nah ya kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu mungkin selain dari tika juga ada siapa lagi yang kan banyak akses gemuk yang terus-kurus gitu dengan caranya masing-masing dikasih tau aja ke yang bersangkutan tapi sempat di obrol gak sama saya ibarat dari pihak pesannya sendiri itu apa namanya sana siapa mas pihak melaku pihak pelakunya itu apa namanya emang pernah melakuin hal terjadiin kayak gitu lagi ke artis lain sebelum temeli gitu oh gak tau kan iya gak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah kan menurut dia gak tau juga pas saat komunikasi mungkin enggak deh cuma minta maaf tolong Teh jangan diperpanjang lagi terus janji gak akan ngulangi udah kan gak mungkin saya tanya balik kamu sebelum temeli gak habis siapa ngobrol dong saya teh bisa lo gawa seperti itu gimana temeli karena kan ini juga merugikan nama baik ya nama besar seorang temeli gitu ketika akhirnya bisa lo gawa dengan orang mengerau keuntungan dari hal tersebut gitu aku dari dulu gak seneng ngeribut kan temen-temen wartawan pasti tau aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya karena gak seneng branding-branding diriku dengan cara ini dengan cara seperti itu gitu jadi ya kalau paling ya berkarya aja nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya kalau moe gitu ya kalau moe terus kan ada apa namanya makanan-makanan juga kadang-kadang ada yang terus misalnya aku kan kalau bulan puasa kalau kayak dulu waktu covid aku kan buka endorse gratis tuh makanan aku posting-posting itu kan sampai terus jadi jadi flyer buat mereka fotonya aku gak apa-apa itu aku MKM gitu itu aku support mereka untuk mencari rejeki lah itu mencari nafkah tapi kan kalau ini berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu dan bukan UMKM karena kan udah pake pabrik gitu kayaknya jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu terima kasih terima kasih